Kepedulian Partai Perindo melalui program-programnya tidak semata ditunjukkan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat saja. Ya, Perindo juga secara nyata peduli dengan kondisi nyata yang tengah dihadapi masyarakat. Kepedulian Partai Perindo melalui program-programnya tidak semata ditunjukkan bagi upaya peningkatan ekonomi masyarakat saja. Perindo juga secara nyata peduli dengan kondisi real yang tengah dihadapi masyarakat. Di Jakarta melalui sayapartai Perindo, Kartini Perindo membagikan 300 paket beras berisi 2,5 kg kepada warga kurang mampu di Kelurahan Tanah Serial Kejamatan Tambora, Jakarta Barat. Warga sangat antusias dengan pembagian beras tersebut karena dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang terus melonjak. Warga semua di sini bersyukur Alhamdulillah dengan kedatangan sumbangan dari Partai Perindo ini. Kita mengadakan baksos karena kita tahu sekarang kebutuhan pokok sedang melonjak naik. Kita membawa beras sebanyak 750 kg yang kita berikan kepada warga-warga di setelah sini yang berhak menerimanya. Di Bali, DPD Partai Perindo Kota Denpasar, DPW Perindo Provinsi Bali bersama Wakil Gubernur Bali Iketut Sudikerta melakukan foging di pemukiman padat penduduk di Jalan Rupa di Renon Denpasar, Bali. Saya menyampaikan terima kasih kepada DPW dan DPC Partai Perindo yang ada di Provinsi dan Kota Mada Denpasar. Mudah-mudahan kerja nyata seperti ini senantiasa membawa dampak terhadap peningkatan Perindo ke depan di tahun 2018 dan juga tahun 2019. Juga akan melakukan secara masif foging masal ini di seluruh Bali yang bekerjasama tentunya dengan jajaran pengurus DPC dan DPD Partai Perindo se-provinsi Bali. Partai Perindo akan terus berkomitmen memberikan program-program nyata di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan visi dan komitmen Perindo untuk Indonesia sejahtera. Tim Ainews melaporkan.